...Indonesia Maju yang aman, damai, sejahtera, berkeadilan dan bebas dari radikalisme dimulai dari kehidupan kita sebagai masyarakat Kabupaten Gorontalo, Gemilang. Ini juga adalah wajah baru Kabupaten Gorontalo. Bapak Ibu yang kami hormati, bersama-sama kita akan dengarkan laporan panitia perayaan Natal Oikumene Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kristiani Kabupaten Gorontalo tahun 2019 yang akan disampaikan oleh Bapak Jenal Tuondila selaku Ketua Panitia. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom Dengan tidak mengurangi rasa hormat Saya mau tanya apa kabar semuanya Walohabari Malambai semuanya Kita bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan Sehingga pada malam hari ini kita semua boleh dikumpulkan Dalam perayaan Pranatal Oikumene Pemda Kabupaten Gorontalo bersama dengan umat Kristiani Yang ada di Kabupaten Gorontalo Yang saya hormati Bapak Bupati Gorontalo Yang kami sebut dengan penukasi Bapak Profesor Insinyur Nelson Pomalingo MPD Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Yang saya hormati Kepala-kepala SKPD OPD Kepala Kantor Kementerian Agama Ketua FKUB Dan seluruh anggota Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Yang saat ini diwakili oleh Ibu Sekretaris Umum Toko Masyarakat, Toko Abang Agama yang sempat hadir Para pejabat TNI dan Polri Yang tidak sempat saya sebutkan Hadirin sekalian yang saya hormati Perkenankan saya melaporkan pelaksanaan Natal Oikumene Pemerintah Kabupaten Gorontalo Dan masyarakat Nasrani Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 Dasar keputusan Bupati Gorontalo Nomor 671 Garing 013 Garing Angka Romawi 11 2019 Tentang pembentukan panitia pelaksanaan Natal Oikumene Pemerintah Daerah dengan masyarakat Kristiani Kabupaten Gorontalo Waktu pelaksanaan Waktu pelaksanaan hari ini Selasa 17 Desember 2019 Bertempat di Gedung Kasmat Lahai Gorontalo Sumber dana dari pemerintah Kabupaten Gorontalo Dan sumbangan lain yang tidak mengikat Undangan Ada pun undangan Yang hadir pada kesempatan ini Terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Pejabat Sipil, TNI, dan Polri Toko Masyarakat, Toko Agama Pimpinan Gereja, dan Masyarakat Kristiani Sekabupaten Gorontalo Kegiatan Ada pun kegiatan yang kami lakukan adalah Yang pertama Pelaksanaan Ibadah Dan yang kedua Pelaksanaan Perayaan Natal Dalam pelaksanaan Perayaan Natal kali ini Dengan sorotan tema Sentral Yang dikeluarkan oleh PGI dan KWI Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang Dengan subtema Meningkatkan hubungan persahabatan Dengan sesama anak bangsa Menyongsong Indonesia Maju Aman, damai, sejahtera Berkeadilan, bebas dari radikalisme Pada kesempatan ini pula Kami juga akan menampilkan puji-pujian Vocal Group Paduan suara Solo Dan juga lain-lain Penutup Demikianlah laporan kegiatan ini Dengan harapan Hendaklah damai Kristus Menjadi bagian kita semua Dan pada saat ini juga Mohon kesediaan Dari Bapak Bupati Gorontalo Untuk bisa memberikan Sambutan Natal kepada kita semua Akhirnya Atas nama kami semua Para panitia mengucapkan Selamat menyongsong Natal 25 Desember 2019 Dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2020 Tuhan memberkati Shalom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian laporan panitia perayaan Natal Oikumene Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 Selanjutnya kita dengarkan bersama Sambutan dan sekaligus Pesan-pesan Natal Yang pertama akan disampaikan Oleh Ketua Sinode Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo Yang dalam hal ini diwakili Oleh Sekretaris Umum Pendeta Ellen Wanei Sarjana Teologi Disilakan Selamat malam Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Gorontalo Bapak Profesor Dr. Insinyur Nelson Pomalingo MPD Bersama Ibu Kami hormati Sekda Kabupaten Gorontalo Para pimpinan SKPD yang hadir Pimpinan TNP Polri yang mungkin juga hadir Kami hormati Kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Kami hormati Juga Dari pimpinan FKUB mungkin yang hadir Para hamba-hamba Tuhan Yang malam hari ini juga Kesempatan hadir Para Pendeta Gembala Majelis Jemaat Denatua Diakian yang kami hormati Kami kasihi di dalam Yesus Kristus Yang pertama Tentulah Kita penuh rasa syukur Terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa Malam hari ini Dalam rencana Tuhan semua Pada akhirnya terjadi Panitia tentu sudah berupaya Tetapi semua ada dalam kuasa Tuhan Bersyukur malam hari ini Bersama pemerintah Kabupaten Gorontalo Memfasilitasi kita Untuk Ibadat peranatal Dengan seluruh umat Kristiani Yang ada di Kabupaten Gorontalo Tentu Sebelumnya kami menyampaikan Banyak terima kasih Bapak Ibu Saudara Yang kami hormati Tentulah di tahun 2019 ini Menjadi Perayaan Natal yang Sedikit Beda Maksud kami bahwa Sepertinya Kalau berangkat dari tema Tahun ini Kepada umat Kristiani Ada sebuah ajakan Yang Begitu sangat dalam Maknanya Dan praktiknya Untuk kita Sebagai umat Masyarakat Kristiani Yang ada di Indonesia Hiduplah dalam persahabatan Dengan semua orang Ini sebuah tema Yang sebenarnya Begitu konkret Dan Tidak mungkin Persahabatan Atau bersahabat itu Hanya dengan kata Dengan ucapan Dan ini tentu Menjadi sebuah tantangan Yang begitu besar Bagi kita Saat ini Kita yang ada Di Gorontalo Di Kabupaten Gorontalo Khususnya Yang juga Adalah bagian Dari Bangsa Masyarakat Indonesia Mungkin saja Di kehidupan Berbangsa Dan bernegara Kita Sudah Semakin terpisah-pisah Dan terkotak-kotak Semakin jauh Satu dengan yang lain Apalagi Kalau berbicara Dengan bagaimana Sikap kita Empati Simpati kita Tindakan Nyata kita Sebagai sodara-sodara Sebangsa Setanah air Dan karena itu Maka kemungkinan Berangkat dari kondisi ini PGI dan KWI Dalam Keprihatinan Kehidupan kita Mengajak Kita semua Khususnya Kita yang ada di sini Bapak Ibu Termasuk saya Tentu kita Khususnya Sebagai umat Kristiani Yang ada di Kabupaten Gorontalo Mengingat kembali Sahabat dan bersahabat Ini adalah sebuah Ciri karakter Yang sangat mendasar Dalam kehidupan kita Yang harusnya sudah ada Sejak dulu kala Tidak nanti sekarang Dan itulah yang mengikat kita Tapi juga Pasti Dengan bersahabat Membuat kita Semakin maju Dalam hidup Sekira Tentu ini Yang kami harapkan Atas nama Pimpinan Umat Kristiani Yang ada di Kabupaten Gorontalo Mari Bapak Ibu Sudara Kita sebagai masyarakat Kristiani Hiduplah dalam Persahabatan Di sekitar kita Ada orang lain Ada sesama Ada pemerintah Dan karena itu Mari kita bersama-sama Memupuk persahabatan Di kehidupan kita Bersama Supaya Natal 2019 Ini Benar-benar Menjadi Sebuah pesan indah Yang semoga Kita wujudkan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Barangkali demikian Yang boleh kami sampaikan Atas nama Pribadi keluarga Atas nama Pimpinan Umat Kristiani Yang ada di Provinsi Gorontalo Kami menyampaikan Selamat kita menyongsong Natal 25 Desember 2019 Dan semoga Kita semua juga Diperkenankan Tuhan Untuk menikmati Tahun baru 2020 Demikian Terima kasih Shalom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah Sambutan Natal Dari Ketua Sinode GPIG Yang dalam hal ini Diwakili oleh Sekretaris Umum Sinode GPIG Ellen Wanei HTH Selanjutnya Kita akan dengarkan Bersama-sama Sambutan Sekaligus Pesan-pesan Natal Yang akan Disampaikan oleh Bupati Kabupaten Gorontalo Dengan penuh Hormat Kami mengundang Bapak Profesor Doktor Insinyur Haji Nelson Pomalingo MPD Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Salam 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 Yang Saya hormati Sekretaris Umum GPG Provinsi Gorontalo Para pendeta Denatua Ibu Sekda Dan seluruh Jajaran Bimbingan APD Yang sempat hadir Kejabat TNI Polri Yang sempat hadir Dari Kementerian Agama Jamaat Umat Kristiani Yang saya Muliakan Pertama-tama Tentunya Mari kita menjadi puji Syukur Tuhan Yang Maha Kuasa Karena pada malam Yang berbahagia ini Kita sekalian Bisa melaksanakan Suatu kegiatan Yang rutin Setiap tahun Yaitu Peringatan Menyongsong Hari Natal Tanggal 25 Desember Sekanggus Kita akan menjalani Tahun baru 2020 Mohon maaf Anggota Rilang Terhormat Juga hadir Pada kesempatan ini Pak Wakil Ketua Saya Setelah Datang Pada Gedung yang Kita banggakan ini Ada kebanggaan Bagi saya Tiga hal Kebanggaan saya Yang pertama Saya melihat Muan Saya hijau Begitu luar biasa Di sini Mohon maaf Pak Wakil Ketua Intinya Ada kehidupan Di sini kita Ini yang penting Sekali Yang kedua Kebanggaan kedua Saya adalah Ada kedamaian Di antara kita Karena ini Menjadi modal Bagi kita sekalian Selalu Saya sampaikan Yang disebut dengan Damai itu Adalah sorga Sebenarnya Hubungan yang baik Ada toleransi Di dalamnya Dan itulah Sorga di dunia Yang nantinya Insya Allah Juga kita akan Nikmati di akhirat Nanti Dan yang ketiga Kebanggaan saya Kebanggaan saya Biasanya hari Natal Begini selalu saya ingat Hari lahir saya juga Bu Pendeta Karena Saya 24 Desember Jadi selalu Menjelang itu Wah ingat lagi Kelahiran saya juga Bapak-Ibu sekalian Yang saya hormati Para umat Kristiani Yang saya Melihakan Memang Kita di Indonesia ini Sudah given Bahwa Kita sangat beragam Dan inilah Kekayaan kita Yang perlu kita syukuri Baik dari segi agama Suku Ras Bahkan Kulit Pun kita Ada yang paling hitam Dan ada yang putih juga Ini suatu yang Kebanggaan bagi kita sekalian Dan itu yang kita syukuri Hari ini Tetap menjadi negara Kesehatan depan Indonesia Yang Kalau kita bandingkan Dengan negara-negara Yang lain Kadang kalah satu Suku Tapi terjadi Perpecahan Contohnya saja Di Timur Tengah sana Bagaimana Perang yang sudah terjadi Hari ini Memperandahkan Negara itu Atau juga Di Uni Soviet Yang hampir sama Sukunya Hanya mungkin Sepuluh Atau Sebelas Kita ratusan suku Tapi tetap bersatu Hari ini Ini yang saya kira Menjadi sesuatu Yang Kita Menjadi Indonesia Ada kebanggaan Kita juga Berpulau-pulau Tapi tidak bisa Menjadi satu negara Satu negara Kenapa Karena kita terikat Dengan Pancasila Yang menjadi Jati diri kita Bahwa kita beragam Dan itulah Hal yang kita Terus lakukan Hari ini Maupun akan datang Bahwa sekalian Yang saya hormati Yang kedua Khusus di Kabupaten Gorontalo ini Sejak awal Saya menjadi Bupati Saya menyampaikan Di dalam Membangun Daerah ini Melalui tiga hal Yang pertama Menggunakan Ilmu Kenapa Karena dengan Ilmu itulah Kita merancang Dengan baik Pembangunan Dengan ilmulah Kebenaran Proses-proses Yang kita lakukan Bisa terjadi Percepatan Juga kita bisa Lakukan Yang kedua Adalah Agama Karena saya Sadar benar Bahwa agama Itu menjadi Koridor Kita semua Menjadi Tameng Kita semua Di dalam Menjalankan Kehidupan Bisa saja Proses Pembangunan Cepat Tetapi Kalau kita Tidak beragama Maka itu Bisa Peranda juga Oleh karena itu Di Kabupaten Gorontalo Semua umat Beragama Diberi ruang Untuk Berekspresi Sesuai dengan Agamanya Masing-masing Alhamdulillah Di Kabupaten Gorontalo Saja baru-baru Pilek Mungkin Kabupaten Yang teraman Padahal jumlah Penduduknya Terbesar TPS-nya Saja Kurang lebih 1.500 Di tempat Yang lain Hanya 400-500 Tapi kita Di sini Karena hubungan Kerjasama Kita Sinergi kita Luar biasa Termasuk Antara umat Beragama Maka Hal-hal Seperti itu Kita bisa Atasi Secara Bersama Dan yang Ketiga Yang selalu Sampaikan Adalah Budaya Kita Membangun Gorontalo Ini Berbasis Budaya Indonesia Termasuk Budaya Gorontalo Saya Berterima kasih Kepada Para Pendatang Juga Bagaimana Budaya Yang dibawa Berkolaborasi Dengan Gorontalo Dan Melahirkan Indonesia Berada Di Gorontalo Ini Saya Kira Menjadi Koridor Menjadi Arah Di Dalam Membangun Kabupaten Gorontalo Yang Ketiga Yang Saya In Sampaikan Bahwa Proses Pembangunan Daerah Ini Tidak Dinikmati Saja Oleh Mayoritas Tapi Semua Kita Menikmati Tadi Lagu Taman Budaya Wajah Baru Gorontalo Saya Kira Tidak Dihimati Oleh Saya Sebagai Bupati Tapi Dihimati Oleh Kita Semua Oleh Karena Itulah Saya Berharap Banyak Dukungan Pembangunan Selama Ini Saya Menyampaikan Terima Kasih Kepada Umat Kristiani Sehingga Kebersamaan Ini Menimbulkan Semangat Di Dalam Membangun Bersama Saya Selalu Menyampaikan Kami Pemerintah Daerah Tidak Bisa Membangun Sendiri Tanpa Dukungan Partisipasi Masyarakat Di Dalamnya Adalah Umat Kristiani Yang Ada Di Kabupaten Berontal Oleh Karena Itu Sebagai Ucapan Terima Kasih Kami Pula Insya Allah Hari Ini Akan Kita Berikan Reward Kepada Gereja Untuk Menjadi Tempat Ibadah Lebih Layak Lagi Kalau Itu Belum Layak Atau Lebih Tingkatkan Lagi Dengan Demikian Keakraban Kita Peningkatan Kualitas Keimanan Dan Ketakwaan Dari Sudah Sekalian Bisa Kita Lakukan Hari Ini Dan Akan Datang Selamat 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 Datang Pak David Bubihu Ibu Rahmiati Yang terakhir Saya ingin Menyampaikan Tahun 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 depan Sehingga Gorontalo Gorontalo Gemilang Itu Benar Benar Bisa Kita Capai Secara Bersama Apalagi Dengan Tema Yang Ada Hubungan Persahabatan Ini Penting Sekali Indonesia Maju Gorontalo Gemilang Tidak Bisa Tercapai Kalau Kita Tidak Lakukan Dengan Landasan Persahabatan Karena Itu Tema Ini Sangat Penting Dan Layak Kita Lakukan Dan Insya Allah Kita Jalan Bersama Saya Kira Inilah Beberapa Sambutan Saya Dan Atas Nama Keluarga Pemerintah Dan Seluruh Masyarakat Kabupaten Gorontalo Menyampaikan Selamat Hari Natal 2019 Dan Selamat Menyongsong Tahun 2020 Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Bapak Bupati Kabupaten Gorontalo Sambutan Bahkan Juga Kami Mengucapkan Selamat Datang Kepada Bapak David Bobihu Bersama Ibu Dan Terima Kasih Sudah Menyempatkan Diri Untuk Bersama-sama Dalam Perayaan Natal Di Malam Hari Ini Terima Kasih Terima 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 tapi bukan sekedar tradisi, tetapi adalah sebuah rancangan Allah dalam kehidupan umat manusia, lebih khusus bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Gorontalo, dalam rangka menciptakan damai di bumi, damai di hati, Gloria in Excelsis Deo. Hari ini di saat kita tergumpul bersama dalam suasana Natal, kesempatan ini mari kita gunakan untuk berbagi kasih dengan saudara-saudara kita dan sahabat-sahabat kita yang dikemas dalam satu acara penyerahan bingkisan dan diakonia Natal. Dimohon kesediaan bagi yang telah disebutkan nama untuk datang mengambil tempat di bagian depan, Ibu Janda Warni Oli'i, Ibu Janda Kabarek, Opa Wada, Ibu Clara, dan Ibu Janda Selfie Sudarso, untuk menerima bingkisan Natal yang akan diserahkan kami mohon kesediaan yang terhormat Ibu Sekretaris Daerah, kami sebut dengan hormat Ibu Insinyur Hadija Taib. Mohon Bapak Ibu yang disebutkan nama-namanya segera menuju ke depan. Ibu Janda Warni Oli'i, Ibu Janda Kabarek, Opa Wada, Ibu Clara, dan Ibu Janda Selfie Sudarso. Kelima nama yang telah disebutkan ini adalah nama yang akan mewakili untuk menerima bingkisan Natal yang sejumlah yang sebenarnya ada 25 bingkisan Natal, tetapi hanya akan diwakili secara simbolisasi diberikan kepada kelima nama yang telah disebutkan tadi. Di mohon kesediaan yang terhormat Ibu Sekretaris Daerah, Insinyur Hadija Taib untuk menyerahkan bingkisan Natal pada malam hari ini. Selanjutnya siap-siap kita akan mendengarkan jemaat-jemaat yang akan menerima reward dari reward dan sekaligus diakonia Natal di malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Sekretaris Daerah, dengan hormat Ibu Insinyur Hadija Taib yang telah menyerahkan bingkisan Natal pada malam hari ini. Selanjutnya, untuk menerima penyerahan diakonia Natal pada malam hari ini, khusus bagi para pelayan di Undang Pendeta Helma Kansil. Selanjutnya, kami mohon kesediaan yang terhormat Bapak Bupati. Bapak Bupati Kabupaten Gorontalo untuk penyerahan diakonia bagi para pelayan. Diakonia ini ada untuk 18 pendeta. Selanjutnya, kepada gereja yang menerima reward yang tadi sudah disampaikan dalam sambutan Natal oleh Bapak Bupati Kabupaten Gorontalo. Gereja Maranata Limboto, gereja Nasaret Isimu, gereja Eban Heiser, Mulyonegoro, gereja Sikembululi, gereja Issa Almasi. Dimohon kesediaan ketua-ketua jemaatnya untuk mengambil tempat menerima reward dari Bapak Bupati Kabupaten Gorontalo. Untuk ketua-ketua jemaat, gereja Maranata Limboto, gereja Nasaret Isimu, gereja Eban Heiser, Mulyonegoro, gereja Sikembululi, dan gereja Issa Almasi. Segera mengambil tempat, karena Reward untuk lima gereja di tahun 2019 dari Pemda Kabupaten Gorontalo. Bapak Bupati Kabupaten Gorontalo. Terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Gorontalo dalam penyerahan reward dan bingkisan nata sekaligus diakonia bagi pelayan. Kita dengarkan bersama-sama persembahan vokal grup Nasaret Isimu. Bapak Bupati Kabupaten Gorontalo. 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 Terima kasih. 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 Tapi akan diwakili oleh keluarga Jauhari Malonda, Esther Polamolo, Stanley Walado, Ibu Clara dan Ibu Marta. Dimohon kesediaan bagi nama-nama yang sudah disebutkan untuk mengambil tempat di bagian depan. Dan akan diserahkan langsung oleh yang kekasih. Bapak David Bobihu. Mohon dipercepat sedikit langkahnya Ibu Bapak. Ibu Esther Polamolo, Bapak Stanley Walado, Ibu Clara, keluarga Jauhari Malonda dan Ibu Marta. Untuk segera mengambil tempat di bagian depan. Dua puluh pinggisan ini secara simbolis akan diberikan kepada nama-nama yang telah disebutkan. Dimohon kesediaan Ibu Rahmi untuk menyerahkan bingkisan Natal. dan akan diberikan untuk menyerahkan bingkisan Natal. Dua puluh pinggisan ini secara simbolis akan diberikan kepada nama-nama yang telah ditambah. Dan akan diberikan kepada nama-nama yang telah bisa dicari. Dan akan diberikan kepada nama-nama yang telah menyerahkan bingkisan Natal. selamat menikmati Terima kasih kepada yang terhormati Ibu Rahmi untuk penyerahan bingkisan Natal di malam hari ini Tuhan kiranya memberkati Bapak dan Ibu bersama keluarga tetap senantiasa dalam melindungan yang maha kuasa Amin Terima kasih 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 Terima kasih